Tuhan yang setia penolongmu Harap akan Tuhan, hai jiwaku Dia berlindungan dalam susahmu Jangan resah, tabah berserah Karena habis malam, pagi merekam Dalam nerita dan kemelut Tuhan yang setia penolongmu Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Masmur 131 ayat 3 Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel Dari sekarang sampai selama-lamanya Demikian firman Tuhan Masmur Daud ini merupakan ungkapan isi hati Daud kepada Tuhan Pada saat ia berada dalam pergumulan yang berat Biasanya di saat kita menghadapi pergumulan yang berat Banyak hal yang bisa terjadi Mungkin kita akan kewalahan atau muncul dilema dalam diri kita Bingung untuk menentukan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi Tentu saja Daud juga menghadapi hal yang demikian Tetapi ia tersadar bahwa hidupnya tidak bisa bersandar hanya pada pikirannya sendiri Kedekatannya dengan Tuhan menumbuhkan iman percaya yang sungguh luar biasa Ia percaya kepada Tuhan Dan berdoa Dengan harapan Tuhan akan menenangkan dan mendiamkan jiwanya Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya Inilah gambaran Ada kepasrahan karena disertai rasa Percaya Ia berharap sepenuhnya dan menyandarkan hidupnya Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Ia percaya bahwa Tuhan adalah jawaban Atau solusi dari setiap persoalan hidupnya Demikianlah yang kita nyanyikan tadi dalam Kidung Jumat nomor 445 Harap akan Tuhan hai jiwaku Dialah perlindungan dalam setiap susahmu Ingatlah Ingatlah jangan resah Menyanyikan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan Dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera Tidaklah ada gunanya Jika kita mengandalkan kekuatan dan pikiran kita Untuk keluar dari pergumulan yang berat itu Berharap Berharap Bukanlah dilakukan Hanya dalam posisi atau situasi yang berat Dalam keadaan apapun kita Kita hendaklah senantiasa Sepenuhnya percaya Bahwa Tuhan akan menjagai Dan memelihara kehidupan kita Tidak ada gunanya Jika kita mengandalkan apapun dari diri kita Sebab dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Tetapi hendaklah kita diberkatinya Sebagaimana orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Sebagai orang yang diurapi dan diberkati Tuhan Daud Yang disertai Dan diberikan Tuhan keselamatan Sebagaimana Daud yang disertai Tuhan Dan dijagai Tuhan Bahkan dimenangkan saat melawan Goliat Demikian juga ketika ia Diangkat sebagai raja atas Israel Ia pun mengingat melalui perjalanan kehidupannya Ia akan mengajak orang-orang yang dipimpinnya Seperti dalam Nats ini Berharaplah kepada Tuhan Hai Israel Jika dikatakan dari sekarang sampai selama-lamanya Artinya kita harus menyerahkan totalitas kehidupan kita Dalam situasi apapun Terkhusus pada masa pandemi virus corona saat ini Tentu saja kita tidak tahu memprediksi Kapan bermula dan berakhir Banyak pergumulan yang melanda kehidupan ini Perekonomian masyarakat seakan terancam Apakah saya Kami dapat bertahan hidup atau tidak Maka serahkanlah hidupmu kepada Allah Allah tidak akan membiarkan kita dalam derita dan kemelut Berdo'alah Saat itu Kita berharap penuh kepada Tuhan yang setia Akan menolong kehidupan kita Amin Salam sehat Semoga hidupmu diberkati melalui firman Tuhan yang kita dengarkan Horas Semoga hidupmu diberkati melalui firman Tuhan yang kita dengarkan